Mayat berjenis kelamin laki-laki ditemukan tewas dalam keadaan dicor di tempat usaha air isi ulang di Jalan Mula Warman Raya, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Diduga korban merupakan pemilik usaha yang dibunuh dan dicor di lorong sela-sela bangunan. Kepolisian Kota Besar Semarang menyampaikan fakta baru terkait temuan mayat yang dicor di lokasi usaha depot air isi ulang AHS Arga Tirta di Jalan Mula Warman, Tembalang, Semarang. Korban atas nama Irwan Huta Galung, 53 tahun, pemilik usaha, ternyata juga dimutilasi selain sengaja dicor oleh pelaku. Korban atas nama Irwan Huta Galung, 53 tahun, pemilik usaha, ternyata juga dimutilasi selain sengaja dicor oleh pelaku. Dugaan korban dimutilasi oleh pelaku juga diperkuat dengan hasil visum sementara dokter forensik yang masih melakukan proses otopsi jenazah di kamar mayat rumah sakit dokter karya di Semarang. Polisi menduga mutilasi terhadap korban dilakukan sebelum jasad Irwan dicor menggunakan sementara. Kita sudah mengamankan satu saksi yang diduga statusnya saksi sampai dengan sekarang. Kita sedang melakukan periksaan untuk mengembangkan kasus ini. Mudah-mudahan secepatnya bisa kita ucap. Atas penemuan mayat dengan tubuh termutilasi tersebut, polisi sudah mengamankan satu orang saksi untuk dimintai keterangan dan sedang mencari keberadaan seorang karyawan yang menghilang pasca kejadian.